energi terbarukan tun kontrol sederhana tun kontrol audio tun kontrol dengan IC STK amplifier IC STK assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi kawan dalam channel energi terbarukan gimana tetap channel ini membahas tentang elektronika tentang kelistrikan tentang otomotif dan juga tentang panel surya terima kasih bagi teman-teman yang telah mendukung atau subscribe pada channel kami kami tidak bisa menyebutkan satu persatu jangan lupa kita selalu bersyukur jangan lupa kita selalu berbahagia dan jangan lupa subscribe channel energi terbarukan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami kami doakan selalu sehat dan banyak rezekinya amin Ya Rabbah dan bagi teman-teman yang masih sakit atau dirawat kami doakan untuk cepat segera pulih kembali dan sembuh dan dapat beraktifitas seperti sedia kalah dan bagi teman-teman yang masih punya banyak masalah atau problem selahkanlah masalah tersebut kepada Allah subhanahuwata'ala supaya dapat petunjuk atau menyelesaikan masalah tersebut dengan sempurna atau dapat solusi apa yang harus kita kerjakan dan kita selesaikan masalah tersebut amin amin Ya Rabbah Alamin baik kawan kali ini akan kami berbagi tentang tune kontrol elektronika dari amplifier IC STK disini kawan ada tune kontrol yang sederhana tadinya tidak ada potensinya maka akan kami pasang potensiometernya atau mungkin bagian volume bass travel dan balance dari tune kontrol ini adalah tune kontrol bekas ya kawan saya coba untuk memasang potensiometernya dan disini ada agak sedikit kesulitan karena potensinya bekas dan banyak kotorannya maka harus dikasih fluk untuk memperlancar penyelidiran Hai kawan ini adalah amplifier IC STK yang pada video sebelumnya telah kita kita bahas ya kawan kali ini akan saya pasangin tune kontrol atau mungkin sebagai kontrol suara ya bass table dan volume nah ini kabelnya adalah kabel dari input amplifier IC STK nanti dikonekkan ke bagian output dikonek kontrol ini isi dari kabel ini ada empat buah kawan ada warna hitam warna biru dan ada warna merah yang yang hitam itu ada dua buah saya pastikan ini adalah negatif atau grondingnya grondingnya ya untuk yang dikonek kontrol ini kita gabungkan kita jadikan satu nanti dikonekkan ke bagian terima kasih sudah menonton! selamat menikmati supaya agak merekat groundingnya yang hitam kita gabungkan tadi kita kasih timah dulu supaya nanti penyuldiran di output tune controlnya nanti mudah kita bersihin dulu output dari tune control karena PCB lama atau bekas jadi kita bersihkan dulu supaya lebih gampang untuk penyuldiran penempelan dari kabel ke PCB sub indo by broth3rmax untuk groundingnya sudah tersoldir kawan sudah terkonek tinggal nanti penyuldiran pada L sama R nya yu yaitu kanan dan kirinya baik kawan nah sekarang kita pasang input pada tune control jadi nanti setelah pre-amp atau mungkin setelah HP atau mungkin setelah DVD nanti langsung kita masukkan ke sini bagian inputnya kawan input dari tune control ya jadi isinya input tune control output to control masuk ke input dari amplifier langsung dikuatkan oleh amplifier kalau ini kabel audio ini sangat lembut sekali kawan jadi kecil ya agak sedikit susah ya harus bersabar dan perlu mata yang awas karena kabel serabut ini nanti misalnya ada yang waktu kita rapetkan kita potong ada yang mungkin berserakan kemana-mana bisa menimbulkan konsleting pada komponen yang lainnya makanya harus benar-benar dibersihkan setelah hati potong atau dirapikan karena kabel serbut kabel terapi tersebut yang mungkin dibacakan kemana-mana baik kawan sekarang kita ngambil power dari trafo ya bawaan dari kompo ini kita ambil yang 12 volt kebetulan ini adalah CT jadi nanti kita membutuhkan nah tapi ya dua buah diode nanti untuk menyarahkan dari trafo CP sudah kita pasang nantikan kita pasang di sini kawan di jumper di sini untuk mendapatkan 12 volt untuk suplai ke tune control jadi untuk powernya ya kawan untuk listriknya 12 volt kita ambil dari bawaan IC STK ini ada 12 volt ya diambil dari kebetulan sudah disoldir kawan kita rapetkan tadi sudah disoldir dua buah diode dari yang positifnya kita kasih dua buah diode biar jadi searah kemudian yang ini kemudiannya kawan kita buat untuk negatifnya ini adalah yang positifnya kabel merah kawan selamat menikmati kabel merah untuk positif sudah kita soldir kawan kita rapikan sisa diode yang kita soldir ke dalam jumper pada amplifier IC STK kemudian kawan kita soldir untuk CT nya ini kita dapatkan nanti untuk peruntukan untuk negatif yang positif tadi lepas lagi soldirnya kita sambil kembali kawan kita perkuat biar kita mudah lepas sekarang kita konekkan dari positif pada apa ya jumper amplifier tadi kawan kita konekkan positif ke positifnya tun control ini kita pakai 12 volt kawan kita konekkan 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 konek kemudian kita soldir untuk bagian negatifnya kawan ini karena kabelnya hitam ya untuk negatif sudah selesai untuk penyoldiran dari powernya positif maupun negatifnya untuk rangkaian sudah sudah selesai kawan kita wajib kita coba karena dari percobaan akan menghasilkan berhasil atau tidaknya dari kita penyoldir atau merangkai dari komponen-komponen dan kontrol ke amplifier jangan lupa kawan karena ini masih sementara ya kita beri alas dulu sebagai isolator pakai kertas karena bawahnya adalah plat seng kawan takutnya nanti kalau nggak dikasih alas bisa terjadi konsep atau mungkin shot pada komponen yang lain di kawana ini untuk soket pada apa ya trafonya kita konekkan dulu ini adalah bawaan dari kompo tersebut ada beberapa voltasa disini diantaranya tadi kita kita ambil yang 12 volt untuk power dari tune kontrol tersebut kabel speaker kita pasang sekarang kita coba untuk membuka YouTube ya kawan kita coba lagu dulu dan kita tes untuk hasil dari rangkaian tersebut Hai kawan kita tancapkan konektor adieu ke HP HP ya jadi outputnya HP kita masukkan ke input dari ping kontrol kita coba kawan terima kasih terima kasih sepertinya hasilnya kecil kawan yang ini apa yang terjadi kita harus membesarkan volume dari HP ya kawannya supaya dapat suara yang maksimal terima kasih 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 berhasil kawan untuk audio dari HP kita keluarkan melalui pun kontrol dan ke amplifier cukup lumayan kawan berhasil dari hasil kita suntur-suntur dan kita ponekan dari kawan terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir dan tidak di skip kami masih belajar mohon dukungan channel kami supaya channel kami dapat berkembang kawan jangan lupa kawan jika video kami bermanfaat klik tombol subscribe like dan komennya kawan kami tunggu mohon maaf jika ada penyampaian yang salah atau kurang tepat mohon diketik di kolom komen terima kasih salam energi terbarukan sampai jumpa pada video berikutnya kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati